Sosok Gunawan alias Satbor, seleb TikTok asal Sukabumi, Jawa Barat ditangkap polisi karena diduga mempromosikan judi online. Satbor ditangkap polisi pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Gunawan Satbor viral karena joget ayam patuk saat live TikTok. Kapolres Sukabumi, AKBP Samian mengatakan Satbor masih dalam pemeriksaan. Ya, kemarin diamankan, saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Pujar Samian kepada Tribun Jabar.id via aplikasi perpesanan, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024. Saat dikonfirmasi soal kasus yang menjerat Satbor sehingga diamankan polisi, Samian mengatakan, pihaknya akan mengumumkan kemudian, saat ini polisi pun masih melakukan pengembangan. Nanti akan kita relis, dispil dulu, karena masih pengembangan, ucap Samian. Sosok Gunawan Satbor, sebelum akunnya viral seperti saat ini, Gunawan ternyata pernah menjadi penjahit keliling di Jakarta. Saat itu, Gunawan juga sudah mulai melakukan live. Saya awalnya di Jakarta jahit keliling waktu corona, pandemi COVID-19, ungkap Gunawan pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dikutip dari Kompas. Kong, saya coba sambil live. Tak sadar tiba-tiba saldo di akun TikTok ada beberapa dolar, tutur Gunawan. Kemudian, Gunawan pun memilih berhenti menjadi penjahit keliling dan pulang ke Sukabumi. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021, Gunawan lalu mencoba mencari penghasilan dengan live di TikTok. Awalnya, Gunawan hanya iseng melakukan joget sembarangan hingga akhirnya ia menemukan gerakan yang ia namakan joget ayam patuk. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!